Lo kalau band aja udah bocor alus aja gak enak kan jalannya kan? Nah ini sama nih, sepertinya udah bergabung juga nih bersama kita di via WhatsApp. Ada salah satu teman indika kita juga, Brian. Brian dia bilang, katanya sore Dira dan juga Kak Gita bahas tentang keuangan. Sebenernya apa sih tips and triknya mengelola keuangan dalam menghadapi tahun depan tuh gimana? Stop untuk menggunakan 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 sampai 12-12. Itu dulu deh. Iya gak sih? Itu bener loh, itu bocor alus abis. Iya ya, apa namanya sebenernya itu kan masuknya kalau misalnya kita menggunakan yang tadi, yang barusan kita definisikan semua kan sebenernya masuknya tuh ke lebih ke belanjaan senang-senang ya Dira. Iya gak sih? Iya sih, happy banget sih check out itu. Tapi kan sebenernya harusnya kita kan udah punya bayangan tuh, balik lagi budgeting. Kita kan udah punya bayangan kalau misalnya kita tuh emang punya jatah kok setiap bulan buat kayak senang-senang gitu. Dan itu bisa kita gunain. Mau terserah mau buat jajan yang kecil-kecil atau buat yang gede-gede terserah. Tapi secara psikologis sebenernya kenapa sih kita senang belanja tuh yang kecil-kecil terus sering itu karena kita tuh gak pernah ngebudgetin. Terus jadi kita gak pernah tahu batas kita berapa. Kita tuh punya habisa spending tuh tiap bulan untuk senang-senang tuh berapa gitu. Coba kalau misalnya kita tahu, oh berarti saya bulan ini punya jatah 1 juta misalnya gitu. Kalau misalnya udah punya jatah 1 juta yaudah. Berarti kan dia udah misahin budgetnya segini, buat ini, buat ini, buat ini, belanja ini, belanja ini, belanja ini gak akan ganggu yang lain sebenernya kan. Jadi bisa lebih rapih deh. Oke, berarti kan sebenernya dengan adanya alert 2-2, 3-3, 11-11 sampai dengan 12-12, itu kan berarti menentukan, oh udah, bagus kalau waktunya lo belanja adalah di tanggal segitu. Berarti tanggal lain haram tuh harusnya untuk lo belanja. Harusnya ya kan, karena mungkin diskonnya lebih banyak dan juga jauh lebih menarik dan lebih hemat juga. Tapi ada yang bilang, kalau pemakaian kartu kredit dulu sih ya, sebelum ada jaman-jaman e-commerce, pemakaian kartu kredit itu termasuk bocor halus gak? Enggak dong. Kalau misalnya dibajetin gak termasuk bocor halus. Kita kan udah tahu, mau pake kartu kredit tuh buat apa sih? Ada orang yang emang pake kartu kredit tuh buat bayar-bayar billing bulanan, gitu kan. Itu ya gak bocor halus, karena ya emang udah dibajetin sama dia gitu. Kecuali kalau misalnya emang dia gak pernah bocor halus tuh, Latifaktor itu adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi pemanis, penambah rasa untuk kebutuhan yang pokok kita. Contoh ya, gini. Kebutuhan pokok kita apa sih? Makan, ya kan. Makan tuh gak bisa diilangin dari budget kita. Karena kita butuh makan sehari tiga kali atau sehari dua kali. Kalau misalnya kita menghilangkan budget itu, kita bisa meninggal. Ya kan? Yang jadi pertanyaannya. Tapi kalau misalnya makan, di dalam budget makan itu terdapat, misalnya udah makan tiga kali, misalnya ada martabaknya, ada burgernya, ada... Chicken wing. Ada, apa namanya, coffee-nya yang memang kita gak pernah, itu kan sebenarnya coffee itu di luar ini loh, dir, di luar makanan pokok. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya kita ngopi, itu harusnya dipisahin ke budgetnya sekunder, gitu. Nah, itu tuh latte faktor dari kebutuhan pokok kita sih makan. Ibaratnya kalau kita misalnya, apa namanya, senang ngopi, gitu kan. Budgetnya sebenarnya kebutuhan kita kan kopi. Tapi kita, ih enak kali ya kalau misalnya ditambahin susu, enak kali ya kalau misalnya susunya tuh soya atau low fat, gitu. Enak kali ya kalau pakai sirup karamel, nah itu tuh adalah tambahan-tambahan yang kita sebut tuh bocor-bocor halus, gitu. Harusnya budgetnya cuma Rp40.000, tapi karena tambahan kenapa jadi Rp60.000, ya. Iya, itu cuma nambah Rp20.000, tapi bayangin kalau itu dilakukan hampir setiap hari. Ya kayak tadi, mau isi money, terus tiba-tiba keluar dengan berbagai kantong belanjaan. Coklat enak, biskuit enak, chips juga enak. Aduh, ya balik lagi sih, kalau ketika kita lagi makan, mau manjain mulut atau manjain perut, nih. Mau mengisi kebutuhan si perut atau mau manjain lidah juga. Iya, sekarang sih dua-duanya ya. Bocor halus, teman Indika. Pelan-pelan lumayan membuat lo jadi boncos. Bocor halus itu. Gak ngerti sih, mungkin karena kita rutin kali ya menggunakan dana itu, nominal yang sebenarnya. Nah, kita nih akhirnya jadi bingung nih. Kita butuh, cemilan kita butuh. Karena itu mood booster kita kan, terus juga kayak kopi dan lain-lain. Tapi akhirnya tuh kita jadi ketutup si bocor halus ini adalah sebagai suatu kebutuhan. Karena kita senang, kita happy. Katanya kan kita, supaya kita tetap stay sane, harus happy. Tapi kalau misalnya, happy nih abis konsumsi. Happy nih abis konsumsi. Terus abis konsumsi happy, terus ngeliat, kok minus ya? Masih happy gak sih? Enggak, gak happy. Tapi kenapa sih gak, kenapa sih gak dibajetin aja dir? Kenapa sih kalau misalnya, emang kita tahu nih kelemahan kita. Kita tuh senang banget ngopi dengan, apa namanya, embel-embelnya. Sebenarnya kita, oh kalau misalnya datang ke coffee shop, selain beli kopi, kita juga senang beli camilannya. Kira-kira kalau misalnya diurut-urut tuh, rata-rata bisa menghabiskan segini. Yaudah, terus kita bikin deh tuh budgetnya. Oh berarti sebulan tuh sebenarnya aku tuh harus, apa namanya, harus banget nih. Karena ini aku senang banget beli budgetin segini nih, buat coffee shop dan cemilan-cemilannya gitu kan. Nah terus berarti kalau misalnya gak cukup, yang dikurangin apa? Biasanya kalau misalnya makannya nih udah budgetnya, kalau makannya sehari 100 ribu, berarti gak bisa 100 ribu lagi dong. Berarti harus cari alternatif lagi. Nah terus udah gitu dipisahin deh tuh rekeningnya. Jadi sebenarnya cash flow itu gak boleh padet-padet ya karena salah satunya adalah kita mengantisipasi si latefaktor ini. Jangan sampai si latefaktor ini atau si bocor halus ini menggerogoti si kebutuhan utamanya sebenarnya. Oke, berarti kan dari jawabannya itu kesannya kan kita berarti mensahkan adanya kegiatan-kegiatan tadi perlukan ini kan. Sampai akhirnya kita siapin dananya. Berarti itu adalah hal yang wajar-wajar aja. Bukannya untuk kayak itu udah salah, itu harusnya gak perlu dan stop untuk dilakuin. Nah kalau misalnya nih dir, ini salah atau enggaknya tergantung kita sadarin atau enggak. Kalau misalnya kita gak pernah menyadari dan kita gak pernah bikinin budgetnya itu, itu salah. Sadari tuh apa sih dilakuin setiap hari ya? Misalnya kita tuh emang benar-benar, emang kita tuh emang... Atau asal check out aja atau asal... Oh jangan, kalau misalnya kita tuh sadar bahwa kita tuh sebenarnya emang gak pernah bisa lepas sama satu hal ini. Satu hal ini adalah ngopi misalnya. Gak pernah bisa deh karena susah mikir lah segala macem gitu misalnya ya. Kawasan misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya kita udah sadarin itu berarti kita tahu bahwa ini adalah salah satu yang gak bisa kita tinggalin. Berarti kita harus buat batasannya. Ngebudgetin itu sebenarnya bukan mensahkan bahwa kita boleh untuk jajan semena-mena. Tapi membuat batasan sejauh mana kita bolehnya. Gitu. Kayak sama aja kayak misalnya kita belanja baju. Misalnya kita seneng banget belanja baju. Terus bukan yang gak boleh belanja baju. Tapi dengan ngebudgetin kita tahu sejauh mana sih kita boleh belanja baju setiap bulan. Gitu. Kalau misalnya kita gak pernah ngebudgetin. Terus udah gitu gak usah lah gak usah belanja baju. Pokoknya semua itu untuk nabung, untuk kebutuhan utama dan lain-lain. Pertama, kitanya jadi gak happy. Udah kerja keras. Terus udah gitu gak bisa. Apa namanya menikmati. Kedua, kalau misalnya kita emang gak pernah ngebudgetin. Terus udah gitu ternyata ada keinginan yang gak bisa kita bendung. Akhirnya kita ngerusak si budget utama yang lain. Oke, jadi gak batasin. Kalau emang di dananya itu untuk belanja-belanja ini 1 juta. Ya habis kan 1 juta itu. Gak perlu ada lebih. Nah caranya, cara yang paling ampuh sebenarnya sih gini. Kalau misalnya kita terima gaji, terima pendapatan, masuk. Itu tuh sebenarnya kita harusnya yang pertama kali harus dilakukan adalah sisihin dulu buat nabung, buat investasi. Gak gede kok 10-20% aja dari gaji kita gitu. Sisihin udah selesai. Berarti kan uang kita udah selamat tuh 10-20%-nya. Tinggal sisanya 80%-nya ini dikelola. Mudah-mudahan gak punya cicilan hutang. Tapi kalau punya cicilan hutang berarti 30%-nya berarti udah hilang. Atau ya kurang dari itu misalnya. Nah sisanya baru deh. Itu mau dikemanain kita pikirin deh tuh. Jadi sebenarnya harus balance antara apa yang benar-benar dibutuhin. Dan kemudian apa yang kita pengen juga gitu. Kalau misalnya kita pengen banyak pengennya. Berarti kurangin yang kita butuhin tuh harus cari alternatif mana yang tetap bisa memenuhi kebutuhan. Tapi juga affordable buat kita. Kadang-kadang penasaran sih itu dia tadi. Kita tuh titik sadar itu dimana. Iya jadi kita tuh kan ya namanya sendirian ya. Kita dan handphone kita gitu kan. Ya sesuka-suka diri kita aja gitu. Mungkin kalau lo punya pasangan. Ya bisa kan lo untuk beli-beli apapun pasti kan diskusi. Itu bagus sih. Jadi pager lo untuk beli atau enggaknya. Tapi kan kalau kita nih yang mungkin single. Ya kan baru masuk kantor di SCBD pula. Kayaknya titik sadar kita tuh kayaknya enggak ada sih. Nah itu berarti journey-nya sendiri-sendiri nih. Harus lebih kayak sadar. Lebih mindfulness terhadap money-nya. Terhadap keuangannya. Caranya salah satunya adalah singkirkan. Selamatkan dulu yang pertama. Bayar diri kamu sendiri gitu. Jadi hargai bahwa kamu tuh udah kerja keras nih. Capek-capek. Masa sih enggak ada yang tersisa. Masa sih nanti kalau misalnya kamu butuh apa-apa. Kamu enggak bisa memenuhi gitu kan. Nah itu kesadaran-kesadaran itu memang enggak bisa pakai teori. Apa namanya teori saklek gitu ya. Perjalanannya tuh sungguh panjang. Karena disitu kayak ada relasi dengan teman. Relasi sosial gitu. Bagaimana kamu mengontrol diri kamu dengan pergaulan dan social media kamu. Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri itu seperti apa gitu. Itu perjalanannya panjang dan itu harus memang harus apa ya namanya. Diingetin berdepik-depik gitu. Diri sendirinya tuh harus lebih effort untuk bisa develop diri sendiri gitu. Iya karena uang itu enggak kelihatan. Nah bukan ya enggak kelihatan hasilnya kan. Tapi nanti hasilnya tuh kayak di 10-20 tahun. Financial planning itu tau enggak sih? Financial planning itu teorinya, teori tentang uangnya itu tuh cuma 10 persen loh. 90 persennya adalah faktor psikologis kamu yang menentukan. Exactly. Bener banget. Itu tuh kayak doa tau enggak sih. Yang lo harus tebut setiap hari supaya akhirnya perkataan itu yang mengarahkan lo gitu. Toolsnya banyak, teorinya banyak, ilmunya udah bertebaran dimana-mana. Tinggal kamu nih mau atau enggak mengembangkan diri untuk bisa menguasai financial planning ini. Dan mempraktekannya, komitmennya sebesar apa. Masih ada dua minggu lagi teman Indika, tahun 2020 ini. Masih bisa dirubah sebagai fondasi lo menuju tahun 2021 lebih gemilang. Tips buat deh ngurangin yang namanya kebiasaan-kebiasaan. Yang ternyata itu bocor halus loh teman Indika. Tips nih ya. Tips kalau misalnya nih tanggal gajian berapa? Tanggal gajian tanggal 20, terus langsung tuh pisahin buat saving sama investing. Itu dulu ya. Selamatkan. Setidaknya kalau misalnya kamu agak ceroboh dan agak-agak bulan ini belanjanya agak-agak berlebih gitu ya. Setidaknya ada yang diselamatin. Terus yang kedua, itu kan versi kecelakaannya masih bisa dibolehkan gitu kan. Nah yang kedua, coba deh kamu pikir-pikir. Sebenarnya kamu tuh benar-benar butuh tuh apa? Benar-benar senang tuh apa? Kalau misalnya kamu senang ngopi dan jajanan lain-lainnya, kamu harus tahu tuh sebenarnya rata-rata per bulan kamu tuh butuhnya berapa. Terus kamu masukin deh tuh ke budget ngopi bulanan gitu. Terus udah gitu, kalau misalnya budget kamu gak cukup, artinya kamu harus mencari alternatif untuk mengurangi si cost yang utama. Oh. Karena mau gak mau kan? Dia mau gak, masa ngurangin tabungan sih? Jangan, jangan sampai. Soi. Amit, amit. Oke. Oh jadi seperti itu ya. Tapi rata-rata sih yang dikasih tuh adalah kita berusaha untuk melayani apa yang kita inginkan. Ya kita berusaha se-maksimal mungkin. Entah itu kita nge-press budget se-press-pressnya atau kita cari tambahan lain. Ya kan supaya ini oke kebutuhan belanja lo terpenuhi, investing, saving juga terpenuhi, sampai bayar-bayaran cicilan. Oke jadi sebenarnya dalam memanage untuk lo tuh ngerti ini kita jalurnya benar atau enggak, adalah kita nih sebenarnya apa yang bikin kita happy tuh itu gak salah ya? Gak salah. Sebenarnya kita malah orang yang boros itu malah gak ngerti apa yang bikin dia happy. Oh. Iya. Kalau misalnya dia benar-benar tau exactly dia tuh happinessnya karena apa? Karena gak mungkin orang tuh happy karena semua hal. Dia orang yang boros tuh gak pernah tau bahwa dia tuh paling happy karena apa sih? Dia tuh paling nyaman karena apa sih? Dia belum mengenalin diri dia sendiri. Gitu. Apa namanya? Belanja barang branded, belanja barang mewah boleh atau enggak? Boleh selama itu kamu emang benar-benar seneng banget kalau misalnya happy banget merasa bahwa ini adalah reward buat diri kamu. Gitu. Kalau gak cukup gimana? Ya itu adalah soal lain. Gimana caranya kamu ngatur, gimana kamu caranya membuat beli barang branded itu adalah salah satu dari target keuangan kamu, tujuan keuangan kamu gitu. Oh jadi kalau bukan alasan karena diri sendiri tapi misalnya alasannya gak mau kalah sama orang lain. Oh itu enggak beda. Atau sekedar ikut-ikutan itu yang justru salah. Jadi kenalin diri sendiri dulu sebenarnya tuh kita paling happy tuh apa? Karena ketika kita tahu kita paling happy karena apa, kita bisa tahu nih. Oh kita fokus untuk menghabiskan atau spending untuk yang senang-senang, yang happy, yang playing ini untuk hal ini yang benar-benar bikin kita senang. Terus kemudian jangan lupa yang tahap pertama tuh di saving sama investing dulu gitu ya. Kalau misalnya jalan keluarnya adalah kalau misalnya kamu gak apa namanya uang kamu gak cukup untuk memenuhi si playing kamu itu sebenarnya susahnya gini. Ketika kita punya tambahan penghasilan biasanya yang naik duluan itu adalah keinginan kita untuk shopping dan playing. Bukan untuk saving sama investing. Enggak. Ya kan? Jadi percuma kalau misalnya mindsetnya tuh belum dirubah gitu. Jadi ketika kamu tuh harus bisa apa namanya di saat kondisi pendapatan kamu segini, ini dulu yang dikelola. Gimana kamu caranya canggih dalam mengelola budget kamu atau pendapatan kamu yang segini. Kalau misalnya udah canggih mau berapapun gajinya itu bakalan bisa selamat. Kenali diri sendiri kali ya. Sebenarnya pengennya apa, butuhnya apa, sukanya apa. Di situlah akhirnya uang itu akan mengikuti loh. Tapi ya balik lagi kan, apa yang kita inginkan kan gak pernah ada abisnya. Kayak nambah, nambah, nambah terus. Nambah gajinya misalnya, gaji UMR, beli baju misalnya di mana dir kalau sekarang? Di Shopee. Iya, itu udah paling murah deh gitu ya. Terus nanti gajinya naik nih, jadi dua kali UMR. Dua kali UMR, tiba-tiba gak beli lagi di Shopee dong. Offline store dong. Di Zara. Sama aja dong, berarti asetnya gak nambah-nambah. Karena yang nambah, si shopping sama play-nya. Lumarilo yang nambah isinya. Pasti cenderung seperti itu. Dasar ya, emang nih kita harus butuh dibisikin setiap hari kayaknya. Supaya untuk lebih menahan apa yang sebenarnya kita inginkan dan juga kita butuhkan. Gita Argas Asmita di Financial Talk, terima kasih. Terima kasih, Dira. Semoga kita udah jadi bisa menambah yang bocor alus ini ya. Ketutup di tahun 2021 ini, antara bocor alusnya ada tiga lobang. Ya jadi satu deh. Iya, pelan-pelan dulu. Benar, resolusi itu gak boleh banyak-banyak ya. Nanti pusing. Iya, dua, tiga aja itu udah paling maksimal. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman IndyCast. Cuma di setiap hari Senin dari jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Jadi gue ngepantangin terus ya obrolan seputar keuangan bersama dengan Gita Argas Asmita dari Integrita. Dan Dira Larasati masih akan terus menemani kamu. Sampai tepat nanti di jam 8 malam. Singin' Radio!